Dewi Maut, Jilid 46 Mengapa dinamakan padang bangkai? Sebenarnya padang itu adalah padang rumput yang luas, akan tetapi keadaannya demikian aneh. Banyak sekali binatang yang terjebak dan mati di sekitar tempat itu, hanya tinggal tulang-tulangnya saja yang nampak. Bahkan kadang-kadang terlihat pula tulang-tulang manusia yang berserakan di sekitar padang itu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan lewat di tempat itu dan tersesat, kemudian akhirnya mati akibat kelaparan atau kehasan. Karena seringnya orang melihat bangkai binatang atau manusia di tempat ini, maka padang itu lalu dinamakan padang bangkai. Memang sangat berbahaya sekali. Ada bagian yang kelihatannya seperti padang rumput biasa, dengan rumput-rumput yang hijau segar laksana beludru, akan tetapi bagi mereka yang sudah mengenal daerah itu, di bagian yang rumputnya hijau segar tanpa mengenal musim itu, baik pada musim panas maupun di musim semi tetap saja hijau segar itu, justru merupakan tempat maut yang paling mengerikan. Salah sangka dapat membuat banyak manusia maupun binatang yang kebetulan lewat, terperosok ke tempat ini dan sekali kaki mereka terjerumus, sukar untuk menyelamatkan diri. Karena rumput hijau segar itu seakan-akan merupakan umpan atau perangkap yang kalau diinjak ternyata di bawahnya merupakan lumpur lembut yang dapat menyedot apa saja dengan kekuatan yang tak terukur besarnya. Lumpur lembut itu amat dalam dan sekali kaki menginjak, sukarlah ditarik kembali sampai akhirnya orang atau binatang yang terjebak itu ditelan habis ke dasarnya. Ada pula yang sebelum tertelan habis, dapat berpegangan kepada rumput-rumput dan biarpun demikian tetap saja orang atau binatang itu akan mati dengan separuh tubuh masih di luar. Ada pula bagian yang rumputnya berwarna aneh kebiruan dan ternyata rumput di bagian ini mengandung racun yang berbahaya. Sekali saja kaki atau bagian tubuh lainnya yang terluka lalu terkena getah rumput ini, orangnya atau binatangnya tentu akan roboh dan tewas. Juga terdapat bagian yang rumputnya merupakan alang-alang setinggi orang dan yang dapat menyesatkan karena luas sekali dan karena lorong di antara alang-alang tinggi ini berlikaliku, bercabang-cabang dan semua sama bentuknya, yaitu lorong setapak yang di kanan kirinya diapit oleh alang-alang tinggi. Orang dapat tersesat dan sampai berhari-hari tidak mampu keluar dari tempat ini, maka amat berbahaya, belum lagi binatang-binatang buas yang menghuni di dalam rumput alang-alang lebat itu. Dan jalan umum yang melalui padang bangkai ini terhenti oleh sebuah dusun kecil yang hanya terdiri dari beberapa buah rumah. Dusun ini dikelilingi oleh sungai yang memang sengaja dibuat, yaitu dengan mengalirkan air dari sungai Luanho ke sekeliling dusun itu. Kalau orang hendak melanjutkan perjalanan, mau tak mau orang itu harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang terdapat di situ, melewati dusun itu dan menyeberang lagi pada sungai yang berada di belakang dusun, Karena kalau tidak mengambil jalan melalui dusun itu, maka orang harus mengambil jalan melalui padang rumput maut yang bagian bawahnya terdiri dari lumpur itu, yang penuh di kanan-kiri dusun menghadang jalan. Untuk mengelilingi dusun dengan perahu pun tentu saja bisa, jadi tanpa melewati dusun, akan tetapi di sana tidak ada sebuah pun perahu, dan andai kata ada orang luar yang membuat perahu dan menggunakan jalan air di sekeliling dusun, tentu sebelum sampai di tempat tujuan perahunya sudah akan digulingkan oleh anak buah padang bangkai. Sesungguhnya tempat ini pun dahulu dibuat oleh orang-orang Mongol atas perintah Raja Sabutai yang dipergunakan sebagai semacam gerbang maut untuk menghalangi musuh yang hendak menyerbu lembah naga. Akan tetapi karena tempat ini berbahaya sekali, sesudah Sabutai meninggalkan tempat itu untuk menghimpun bala tentara yang besar, tempat itu tidak ada yang mau memergunakannya dan ditinggalkan terlantar. Baru pada beberapa tahun yang lalu, dua orang aneh datang ke tempat itu, kemudian menjadi penghuni di situ. Bahkan mereka lalu mengumpulkan anak buah mereka yang jumlahnya ada belasan orang, yang menjadi murid, anak buah, sekaligus juga melayani segala kebutuhan mereka. Siapakah dua orang aneh yang berani tinggal di tempat yang berbahaya itu? Tentu saja mereka bukanlah orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Mereka merupakan serasang suami istri yang aneh dan tidak lumrah suami istri biasa, melainkan lebih tepat jika dinamakan sekutu yang kadang-kadang saling memperlihatkan kekuasaan dan memang kepandaian mereka adalah seimbang. Yang lelaki berusia 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan sikapnya kasar. Wajahnya yang membayangkan kekasaran serta keberanian itu selalu berwarna merah, matanya lebar dan jarang sekali orang melihat dia lepas dari guci arak. Dialah yang dijuluki orang Ang Bin Ciu Kwei, setan arak muka merah, seorang yang mempunyai tenaga besar dan bisa membunuh orang dengan amat kejam, mencekik leher orang dengan tangan kiri dan selagi orang itu berkelojotan, tangan kanannya membawa guci arak ke mulutnya untuk diminum menggelogok. Istrinya berusia 40-an tahun, wajahnya cukup cantik dan karena dia pesolek dan sikapnya agak genit, maka dia masih menarik. Tubuh yang terawat itu masih ramping dan padat, dan melihat sikapnya, orang mengira dia seorang wanita yang baik hati karena sikapnya lemah dan manis budi. Akan tetapi, sebetulnya, di balik senyumnya yang manis itu bersembunyi hati yang amat kejam, yang merasa gembira kalau melihat orang atau lawan tersiksa. Dia ahli racun, dan jarum-jarumnya yang beracun amat terkenal karena dia memiliki bermacam-macam jarum yang mengandung racun-racun bermacam-macam ular sehingga kalau mengenai tubuh lawan, juga menimbulkan siksaan bermacam-macam pula. Inilah wanita yang dijuluki Chowatok Sian Li, si Dewi Racun Ular. Saat Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli meninggalkan Raja Sabutai yang mengecewakan hati mereka karena Raja yang menjadi murid mereka itu tidak mau melanjutkan serangan ke selatan bahkan berdamai dengan Kaisar, dan terutama sekali menyuguhkan istrinya kepada Kaisar, dua orang kakek dan nenek ini lalu tinggal di lembah naga yang diberikan kepada mereka oleh Sabutai. Dan Raja Sabutai juga memberikan seratus orang pengawal kepada dua orang gurunya ini yang dipilih sendiri oleh kakek dan nenek itu. Seratus orang inilah yang kini menjadi anak buah mereka di lembah naga. Akan tetapi ketika dua orang kakek dan nenek ini mendengar bahwa Padang Bangkai kini mempunyai majikan baru, mereka lalu datang ke tempat itu untuk menuntut bahwa tempat itu termasuk wilayah lembah naga. Tentu saja suami istri Ang Bin Chiu Kwei dan Cho Atok Sian Li yang tidak mengenal kakek dan nenek berasal dari sailan ini memandang rendah lantas menyerang mereka. Akan tetapi keduanya terkejut karena dengan sangat mudahnya suami istri itu dihajar jatuh bangun oleh Hak Hiat Moli dan Pek Hiat Moko sampai mereka minta-minta ampun. Kakek dan nenek itu melihat betapa kepandayan mereka berdua itu lumayan, dan karena untuk menghadapi para pembesar Beng Tiao yang mempunyai banyak orang pandai itu mereka pun membutuhkan kawan, maka mereka tidak membunuh suami istri itu bahkan ditarik menjadi sekutunya. Padang Bangkai lalu diberikan kepada mereka sebagai tempat tinggal akan tetapi mereka harus menjaga agar jangan ada musuh yang dapat mendekati lembah naga tanpa diketahui. Demikianlah sedikit keterangan mengenai lembah naga dan Padang Bangkai, dan pada suatu hari, kini matahari telah naik tinggi, serombongan orang yang jumlahnya 36 orang kelihatan berjalan dari selatan menuju ke Padang Bangkai. Mereka itu terdiri dari 30 orang wanita serta 6 orang pria, dipimpin oleh seorang wanita yang berusia 30 tahun lebih, cantik dan gagah. 29 wanita lainnya yang menjadi anak buahnya juga rata-rata memiliki gerakan yang gagah dan usia mereka itu paling tinggi 40 tahun dan paling muda 30 tahun. Kesemuanya membawa sebatang pedang di pinggang mereka, kecuali wanita yang menjadi pimpinan dan yang berpakaian serbah hijau itu, yang selain membawa sebatang pedang panjang, di pinggangnya terselit pula sepasang pedang pendek. Adapun 6 orang laki-laki itu agaknya menjadi semacam pelayan, karena 6 orang inilah yang membawa buntalan-buntalan mereka dan berjalan di tengah-tengah, dan biarpun mereka juga terdiri dari orang-orang muda berusia paling tinggi 30 tahun dan bertubuh tegap serta gerakannya gesit, tetapi sikap mereka terhadap para wanita itu jelas memperlihatkan bahwa mereka itu kalah pengaruh. Siapakah mereka ini yang begitu berani mati mendatangi tempat berbahaya ini? Mereka itu bukan lain adalah anggota-anggota Giyok Hongpang dan hal ini jelas dapat dilihat dari hiasan rambut wanita-wanita itu yang berbentuk burung Hong. Mereka adalah anak buah Yobi Giyok yang telah tewas. Seperti telah kita ketahui, Giyok Hongpang telah merampas KWO, Pelaga Setan, dan menjadikan tempat itu sebagai markas mereka dan menawan sebagian dari anak buah Ui Hongpang yang dipimpin oleh Tiang Tiang telah dibunuh oleh Yobi Giyok. Kemudian perkumpulan itu ditinggalkan oleh Yobi Giyok dan ketika Yobi Giyok membantu Sabutai, ketua ini membawa sebagian besar anak buahnya untuk membantu. Setelah Yobi Giyok tewas, anak buahnya itu lalu tersebar tidak karuan, ada yang menjadi istri para perwira Sabutai, ada pula yang tewas atau melarikan diri. Akan tetapi, ada pula beberapa orang di antara mereka yang berhasil kembali ke Telaga Setan dan kemudian menceritakan kepada kawan-kawan mereka tentang kematian ketua mereka. Kini jumlah mereka tinggal 30 orang serta belasan orang laki-laki yang selama ini menjadi semacam pelayan yang melayani segala keperluan mereka, mulai dari keperluan makan sampal keperluan seks. Ada pun yang menjadi pemimpin mereka, setelah Yobi Giyok tewas dan Yapin Hang murid ketua mereka itu tidak di situ, adalah B.H.E. Kiyat B.W.E. Di permulaan cerita ini sudah diceritakan tentang B.H.E. Kiyat B.W.E. ini. Dia adalah seorang kekasih yang tercinta dari Mendiang Tiang Ti, yaitu ketua dari Ui Hang Pang yang tadinya bersarang di Telaga Setan dan kemudian terbunuh oleh Yobi Giyok. B.H.E. Kiyat B.W.E. ini seorang wanita cantik yang dipermainkan oleh Kiyang Ti sebagai benda permainan indah yang menyenangkan dan menjadi pemuas nafsu wirahi belaka. Oleh karena itu, B.H.E. Kiyat B.W.E. amat membenci Kiyang Ti, bahkan karena semenjak muda dia diperkosa dan dipermainkan oleh ketua Ui Hang Pang itu, maka timbul rasa bencinya terhadap pria pada umumnya. Oleh karena itu, ketika Ui Hang Pang dihancurkan oleh Yobi Giyok Ketua Giyok Hang Pang, dia pun lalu menjadi anggota Giyok Hang Pang, bahkan dia dapat menjilat dan menyenangkan hati Ketua Giyok Hang Pang sehingga dianggiam B.H.E. Kiyat B.W.E. menerima ilmu-ilmu silat tinggi dari Yobi Giyok. Ketua Giyok Hang Pang ini, yang merasa kasihan melihat B.H.E. Kiyat B.W.E. yang seperti juga dia, hidupnya sudah dirusak oleh seorang laki-laki, hanya bedanya B.H.E. Kiyat B.W.E. dirusak kehormatannya dan dijadikan benda permainan sedangkan dia dirusak hatinya oleh cinta tak terbalas, bahkan sudah meninggalkan sebuah kitab pelajaran ilmu silat tinggi kepada pelayan pribadinya itu ketika dia meninggalkan Giyok Hang Pang. Oleh karena inilah, maka dengan cepat B.H.E. Kiyat B.W.E. berubah menjadi seorang yang tinggi kepandayan silatnya, paling tinggi di antara para anggota Giyok Hang Pang. Setelah semua anggota Giyok Hang Pang yang masih ada melihat bahwa pelayan pribadi ketua mereka ini ternyata mempunyai kepandayan tinggi bahkan mewarisi ilmu permainan sepasang pedang pendek dari ketua mereka, tentu saja dengan senang hati mereka lalu menerima B.H.E. Kiyat B.W.E. menjadi wakil ketua dan pemimpin mereka. Ketika mendengar akan kematian Yobi Kiyok, B.H.E. Kiyat B.W.E. yang amat mencinta ketua Giyok Hang Pang menjerit dan menangis dengan sedih sekali. Dia lalu mengatur upacara semilah yang untuk menyembahyang Giyok Hang Pang, kemudian dia mengumpulkan seluruh sisa anggota Giyok Hang Pang yang berjumlah 30 orang termasuk dia itu untuk pergi menyusul Yap In Hang, murid ketua mereka yang kabarnya berada di kota raja dan menjadi seorang putri istana. Akan tetapi, di kota raja mereka mendengar bahwa baru beberapa hari ini putri Yap In Hang itu sudah diculik oleh Hak Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Marahlah B.H.E. Kiyat B.W.E. dan dengan anak buah bekas pengikut Yobi Kiyok sebagai petunjuk jalan, berangkatlah dia dan rombongannya itu menyusul ke utara untuk menolong Yap In Hang. Tiga orang pengikut Yobi Kiyok yang berhasil lolos dari kematian dan pernah membantu raja sabutai, tahu siapa adanya kakek dan nenek iblis itu, dan mereka pun tahu bahwa mereka itu tentu berada di lembah naga. Maka kesanalah mereka menyusul, tiga puluh orang wanita Giyoh Hang Pang yang penuh dendam, ditemani oleh enam orang pria dari Telaga Setan yang mereka jadikan pembawa barang perbekalan dan pelayan. Menjelang sore rombongan itu tiba di batas wilayah Padang Bangkai dan mereka mulai menghadapi padang yang sangat luas. Dari tempat itu mereka dapat melihat bangunan rumah-rumah di dusun seberang padang yang luas itu. Malam ini juga kita harus dapat tiba di dusun depan itu, kata B.H.E. Kiat B.E. sambil menudingkan jari telunjuknya ke depan. Kita bermalam di sana dan besok pagi baru melanjutkan perjalanan ke lembah naga. Teman-temannya mengangguk, dan seorang di antara mereka yang pernah mendengar tentang tempat ini ketika dia bersama Seng Ketua dan teman-temannya dahulu membantu raja sabutai, berkata, harap B.E. suci, kakak seperguruan B.E. suka berhati-hati, karena kalau tidak salah, daerah inilah yang disebut Padang Bangkai. Lihatlah di sana itu, bukankah itu adalah kerangka manusia? Dan di sana itu terdapat bangkai seekor kuda yang membusuk. Hem, tempat ini menyeramkan sekali dan tentu berbahaya. B.H.E. Kiat B.E. memandang ke kanan-kiri dan mengangguk-angguk. Biarpun berbahaya, kita tidak perlu takut. Yang penting kita harus berhati-hati sekali. Persiapkan tali panjang yang kita bawa. Segulung tali hitam panjang diambil dari buntalan yang dibawa oleh para laki-laki itu dan B.H.E. Kiat B.E. membawa gulungan tali itu di pundaknya. Kemudian dia memimpin teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dan memesan supaya mereka semua bersikap hati-hati dan jangan sembrono. Tak lama kemudian, ketika melalui jalan setapak yang pada kanan kirinya penuh dengan rumput hijau, tiba-tiba terdengar jerit mengerikan di sebelah kanan. B.H.E. Kiat B.E. dan teman-temannya cepat menengok dan mereka melihat seorang di antara teman mereka yang menginjak rumput hijau itu sudah hamlas disedot oleh lumpur di bawah rumput. Wanita ini menjerit-jerit dan meronta-ronta, akan tetapi makin hebat dan meronta, makin cepat pula tubuhnya disedot ke bawah. Seorang temannya cepat hendak menolongnya, dengan tangan terulur dia menghampiri dan dia pun menjerit karena kaki kanannya juga tersedot dan ditarik oleh lumpur di bawah rumput yang diinjaknya. Kalian diam. Jangan bergerak sedikit pun. Yang lain semua mundur. Jangan menginjak rumput hijau itu B.H.E. Kiat B.E. yang cerdik cepat berteriak, kemudian dia sendiri lalu melontarkan ujung tali hitam ke arah dua orang itu. Mereka yang sudah pucat mukanya, seorang terbenam sampai ke leher dan yang kedua terbenam sampai ke pinggang, dengan kedua tangan menggigil menangkap ujung tali itu. Kiat B.H.E. lalu menarik, akan tetapi biarpun dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, dua orang itu tidak dapat ditariknya. Dia lalu minta bantuan teman-temannya, akan tetapi sampai semua orang menarik tali itu beramai-ramai, tetap saja dua orang itu tidak dapat ditarik keluar. Satu demi satu kiat B.H.E. tidak kehilangan akal. Kalian berdua jangan bergerak sama sekali, makin bergerak tentu akan makin dalam kalian tenggelam. Dua orang yang sudah amat ketakutan dan lemas itu melepaskan tali dan kini kiat B.H.E. membuat sebuah jeratan pada ujung tali, lalu dilemparkannya ke arah orang kedua yang hanya terbenam sampai ke pinggang. Lemparannya tepat sekali sehingga jeratan yang berlingkar itu memasuki tubuh orang itu dan tali dapat menjerat pinggangnya. Seperti gila wanita itu pun memegangi tali, karena dia maklum bahwa disitulah nyawanya tergantung. Tiba-tiba terdengar wanita yang terbenam sampai ke lehernya itu menjerit-jerit, matanya terbelalak dan teriakannya makin mengerikan. Jangan bergerak ya kiat B.H.E. berseru keras dan marah. Akan tetapi wanita itu semakin hebat menjerit-jerit dan meronta-ronta sehingga akhirnya kepalanya pun terbenam, tinggal kedua lengannya yang masih terus meronta dan jari-jari tangannya yang mencengkeram-cengkeram ke udara. Itu pun tidak lama karena segera kedua tangan itu pun lenyap di telan rumput-rumput hijau. Semua orang masih pucat dan merasa seram menyaksikan pemandangan hebat itu, dan tiba-tiba wanita kedua itu pun menjerit-jerit. Aduh, auh, aih, lekas, lekas, tolong aku. Dia mulai pula meronta-ronta dan kiat B.H.E. cepat menarik tali yang kini sudah mengikat pinggang wanita itu. Teman-temannya segera membantu, kemudian dengan pengerahan tenaga, mereka pun dapat menarik tubuh wanita itu sedikit demi sedikit karena amat sulit mencabut tubuh itu, apalagi karena wanita itu meronta dan menjerit-jerit bagaikan orang gila. Wanita yang meronta-ronta seperti gila itu akhirnya mengejang, lalu lemas dan pingsan. Maka lebih mudahlah bagi kiat B.H.E. beserta teman-temannya untuk membetotnya keluar dari lumpur di bawah rumput hijau segar itu. Pakaian wanita itu, mulai dari dada sampai ke ujung kaki, penuh dengan lumpur kehitaman dan ketika dia sudah ditarik ke atas tanah keras dalam keadaan pingsan, teman-temannya cepat-cepat membuka pakaiannya untuk dibersihkan tubuhnya dan ditukar pakaian kering dan bersih. Aihah! Hihiyuh! Jeritan-jeritan mengerikan langsung terdengar ketika mereka sudah membuka celana dan baju wanita itu, karena ternyata di balik pakaian itu terlihat banyak binatang yang seperti lintah, yang sudah menggembung oleh darah yang dihisap mereka dari tubuh wanita itu sehingga menjadi merah gemuk. Dari dada hingga ke kaki, di situ menempel ratusan ekor binatang yang bentuknya mirip seperti lintah, warnanya kehijauan dan agak merah karena penuh darah, menempel pada kulit yang kutih halus itu. Pantas saja wanita itu menjerit-jerit. Ternyata selagi tubuhnya terbenam di dalam lumpur tadi, dia telah dikeroyok oleh ratusan ekor binatang itu yang menggiginya dan memasuki pakaiannya untuk dapat langsung menggigit kulit serta daging, mengisap darah langsung dari bagian-bagian yang lunak. Biarpun dengan memeranikan hati yang merasa jijik dan ngeri akhirnya Kiabwe dan teman-temannya dapat mencabuti semua lintah-lintah itu dari tubuh teman mereka, tetapi wanita itu tak dapat hidup lebih lama, bahkan tidak sadar lagi dari pingsannya. Tubuhnya berubah menjadi kehitaman dan ternyata lintah-lintah itu bukan hanya menyedot darah, akan tetapi juga meninggalkan racun yang sakin banyaknya menjadi sangat berbahaya dan mematikan juga. Terpaksa mereka menguburkan mayat teman ini di tempat itu, menggali lubang di tanah keras antara dua padang rumput yang mengerikan itu. Kiabwe lalu berkata, kita maju terus. Ini adalah daerah musuh, akan tetapi untuk membela nona in hong, kita tidak boleh takut atau mundur, hanya kita harus semakin berhati-hati. Sekarang mereka memergunakan tongkat-tongkat untuk memeriksa keadaan sehingga tidak sampai terjebak seperti dua orang kawan mereka tadi. Ketika mereka menghadapi padang yang penuh dengan rumput alang-alang, Kiabwe berkata, Jalan kecil ini melalui rumput alang-alang, agaknya aman di sini, akan tetapi kalian harus siapkan senjata masing-masing agar mudah menjaga diri kalau ada serangan musuh. Rombongan yang telah berkurang dua orang itu kini berjalan berindap-indap melalui jalan kecil di antara dua hutan alang-alang itu. Akan tetapi, makin lama mereka berjalan, makin tinggi juga alang-alang di kanan-kiri mereka hingga akhirnya rumput alang-alang di kanan-kiri itu sama tingginya dengan tubuh mereka sehingga mereka tak dapat melihat apa-apa di kanan-kiri mereka kecuali rumput alang-alang. Kiabwe mengeluarkan sehelai sapu tangan merah dan dicabik-cabiknya sapu tangan ini menjadi potongan-potongan kecil-kecil, lalu setiap sepuluh langkah dia melemparkan sepotong cabikan sapu tangan merah ke atas tanah yang mereka lewati. Memang wanita ini cerdik bukan main. Dia tahu bahwa lorong di antara rumpun alang-alang ini merupakan tempat berbahaya yang dapat menyesatkan, karena itu dia sudah bersiap-siap lebih dulu dengan memberi tanda-tanda kepada lorong yang sudah mereka lewati agar mudah nanti menemukan jejak mereka kembali. Dan dugaannya memang tepat sekali. Lorong di antara dua dinding alang-alang itu mulai terpecah, mulai bercabang-cabang dan membelak-belok. Dan di luar pengetahuan mereka, semenjak mula-mula mereka memasuki wilayah padang bangkai memang mereka sudah diawasi terus oleh anak buah padang bangkai. Banyak pasang metapria yang terbelalak dengan mulut menyeringai dan mengilar. Para anak buah padang bangkai itu memandang wanita-wanita yang rata-rata memiliki tubuh padat berisi dan wajah cantik itu, seperti sekumpulan laba-laba yang melihat masuknya lalat-lalat gemuk ke dalam sarang mereka. Rombongan wanita yang dipimpin BHA Kiat BUE itu mulai menjadi bingung ketika jalan kecil itu berputar-putar, bahkan lalu memutar kembali lagi ke arah semula. Dan selagi mereka kebingungan, mendadak terdengar suara mendesis-desis dan munculah ratusan ekor ular dari kanan-kiri, keluar dari rumput alang-alang itu lalu menyerang mereka dengan ganas. Awas, lekas mundur Kiat BUE berseru kaget sambil menggunakan sepasang pedang pendek yang semenjak tadi telah dipegangnya untuk membabat putus dua ekor ular yang menyerang dirinya. Akan tetapi anak buahnya yang kaget itu menjadi panik sehingga terjadilah pengeroyokan ular-ular yang mengerikan dan tiga orang di antara mereka pun terkena gigitan pada kaki mereka. Mereka menjerit-jerit dan roboh berkelojotan karena ular-ular itu ternyata adalah ular-ular berbisa yang amat berbahaya. Mundur kembali di H.E. Kiat BUE berteriak. Akan tetapi kembali ada dua orang memekik lalu roboh berkelojotan. Mereka itu ternyata adalah dua di antara enam orang lelaki yang membawakan perbekalan mereka. Terpaksa beberapa orang wanita anggota Gio Ahang Pang mengambil perbekalan itu dan mereka terus mundur meninggalkan lima mayat yang kini menjadi sasaran kemarahan ular-ular itu. Untung bagi mereka bahwa tadi Kiat BUE telah memberi tanda-tanda dengan potongan-potongan kain merah. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika mereka hanya dapat mundur beberapa puluh meter saja karena setelah itu, mereka tidak dapat menemukan lagi potongan-potongan kain merah yang tadi disebar oleh Kiat BUE. Tentu saja mereka tidak dapat menemukan benda-benda itu kembali karena benda-benda itu sudah dibersihkan oleh anggota padang bangkai. Dan dengan sendirinya rombongan wanita itu menjadi tersesat di dalam padang rumput alang-alang itu. Kini terdengar rauman yang menggetarkan di susu lauman-auman lain dan muncullah lima ekor harimau besar dari kanan-kiri yang langsung menyerang mereka karena binatang-binatang itu agaknya sudah kelaparan. Kiat BUE dan anak buahnya terkejut bukan main, dan mereka cepat menggerakkan senjata untuk memeladiri dan balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian antara rombongan wanita yang sudah mulai ketakutan itu melawan lima ekor harimau buas, namun akhirnya lima ekor harimau buas itu pun menggeletak mati. Akan tetapi di pihak rombongan itu pun ada delapan orang yang tewas menjadi korban cakaran maupun gigitan harimau buas itu, belum lagi dihitung beberapa orang yang terluka. Kemudian terdengar pula bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan nyaring, dan di dalam kegelapan malam itu, dari kanan-kiri segera menyambar jala-jala hitam yang amat kuat, meringkus 13 orang wanita beserta 2 orang laki-laki yang masih mengadakan perlawanan itu. Mereka roboh lantas meronta-ronta seperti sekelompok ikan kena jaring, akan tetapi segera muncul nebelasan orang laki-laki tinggi besar dan mereka lalu diseret di dalam jaring mereka itu setelah tengkuk mereka satu demi satu dipukuli sehingga mereka roboh pingsan. Ketika Kiatwe dan teman-temannya siuman, mereka mendapatkan diri mereka sudah berada di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh lampu-lampu besar. Kaki dan tangan mereka terikat ke belakang dan mereka tidak mampu bergerak lagi. Di hadapan mereka, di atas dua buah kursi, duduklah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka merah dan bermata lebar, bersama seorang wanita setengah tua yang pesolek dan cantik dengan senyum selalu menghias bibirnya. Mereka berdua bukan lain adalah Ang Bin Chiu Kwei dan istrinya, Cho Atok Sian Li. Hahaha Ang Bin Chiu Kwei menenggak arak dari guci besar, mengusap mulutnya yang berlepotan arak, memandangi wanita-wanita itu satu demi satu, kemudian pandang matanya berhenti pada wajah BHA Kiatwe. Inikah pemimpinnya terdengar suaranya parau, bertanya kepada anak buahnya yang berdiri di situ. Anak-anak buahnya yang semuanya berwajah menyeramkan dan bertubuh besar-besar itu berdiri menyeringai dengan wajah girang sekali. Mereka ini terdiri dari 15 orang laki-laki kasar, anak buah padang dangkai. Benar, Tuwako jawab seorang di antara mereka. Para anak buah itu semua menyebut Tuwako kepada Ang Bin Chiu Kwei. Tuwako artinya kakak tertua, namun anehnya, terhadap Cho Atok Sian Li mereka menyebut Tuwanyu atau Nyonya Besar. Hal ini saja menunjukkan bahwa Ang Bin Chiu Kwei tergolong orang kasar yang tidak mempedulikan segala macam sebutan, sebaliknya dengan istrinya yang ingin dihormat sebagai Nyonya Besar. Ha ha ha. Eh, perempuan manis, kenapa engkau dan teman-temanmu berani memasuki padang bangkai? Siapakah kalian? Bhe Kiatwe menjawab berani, kami adalah orang-orang Giyok Hempang, dan kami hendak mencari nona kami, Yak Bin Hong. Hem, suamiku, engkau memang tolol. Bukankah semenjak tadi sudah kukatakan tadi bahwa wanita-wanita yang memakai hiasan rambut seperti itu adalah anggota-anggota Giyok Hempang? Mereka adalah anak-anak buah musuh, perlu apa ditanya lagi Cho Atok Sian Li berkata, suaranya terdengar halus dan ramah biarpun kata-katanya kasar terhadap suaminya. Ha ha ha, engkau benar, istriku. Engkau memang selalu benar. Hei, kau yang menjadi pemimpin, siapa namamu? Namaku Bhe Kiatwe. Nama yang manis. Ha ha ha. Dan dua orang laki-laki ini siapa? Dia adalah pelayan kami. Pelayan? Pelayan saja? Wah, mengapa pelayan-pelayan dibawa ke sini, tidak dibunuh saja Ang Bin Chiu Kwei membentak kepada anak buahnya. Membunuh mereka sekarang pun belum terlambat, Tuako, kata seorang anak buahnya yang bermata merah dan dia telah menggerakkan tangan, memukul ke arah kepala salah seorang di antara dua pelayan Giyok Hempang itu. Plak! Aduh-uh orang itu berseru kesakitan dan meloncat mundur, memegangi tangannya yang tadi bertemu dengan tangan halus Choa Toksian Li ketika nyonya itu menangkisnya. Memang kelihatan aneh sekali betapa tangan besar berbulu yang nampak sangat kuat itu menjadi terpental dan pemilik tangan itu berteriak kesakitan pada saat tangan itu bertemu dengan tangan kecil berkulit putih halus dari Choa Toksian Li. Manusia lancang. Berani kau hendak turun tangan di depan kunyonya itu membentak, akan tetapi pandang matanya masih berseri dan mulutnya masih tersenyum. Ampunkan saya, Tuanyo, laki-laki bermata merah itu menjura dengan ketakutan. Bawa mereka ke kamarku, bebaskan dari belenggu dan beri makan secukupnya, suruh mereka mandi yang bersih kata pulanyonya itu. Si Mati merah mengangguk-angguk, lalu bersama seorang kawan lainnya dia membawa pergi dua orang laki-laki yang ditawan itu. Hahaha Ang Bin Ciu Kwei tertawa bergelak. Engkau sungguh masih bernafsu besar, istriku. Sekaligus engkau mengambil dua orang untuk melayanimu. Wah, jangan biarkan aku ketinggalan untuk menikmati tontonan itu. Hahaha, kau membuat aku menjadi iri, istriku. Perempuan ini pun kelihatannya boleh juga dia lalu menggerakkan tangan ke depan. Berait. Sekaligus merenggut dengan tangannya yang kuat, robeklah bagian depan pakaian yang menempel di tubuh BHA-kyat. Wee, pakaian luar dan dalam, seperti kertas saja rapuhnya di tangan si muka merah itu dan bagian depan tubuh wanita itu nampak seluruhnya. Hahaha, benar saja dugaanku. Boleh juga. Hi, bawa dia ke kamarku perintahnya dan kembali seorang anak buahnya membawa kakiat Wee pergi dari situ. Mereka ini adalah musuh-musuh kita, berkata pula Chowatok Sian Li, boleh kalian miliki bersama untuk semalam ini. Akan tetapi, besok pagi-pagi mereka itu semua harus sudah bersih, harus kalian lemparkan ke padang rumput hijau. Nah, bawa mereka pergi. Para anak buah itu bersorak girang kemudian seperti harimau-harimau. Kelaparan mereka menubruk wanita-wanita gioh hangpang yang seperti domba-domba terikat tak berdaya itu. Terdengar jeritan dan rintihan di antara mereka, diseling gelak tawa para anak buah padang bangkai ketika mereka membawa pergi wanita-wanita itu dari situ. Malam penuh kemaksiatan berlangsung di dusun kecil terpencil itu, di dalam beberapa buah rumah itu, di mana semua anak buah padang bangkai berpesta pora memuaskan nafsu mereka secara buah sekali. 12 orang wanita anggota gioh hangpang itu diperkosa bergantian, di antara arak dan daging, mereka dipermainkan dan kebuasan yang dilakukan oleh manusia-manusia itu jauh lebih mengerikan daripada kebuasan binatang liar manapun juga. Sukarlah untuk melukiskan keadaan di tempat pesta itu, di mana terdengar rintihan dan keluhan, tangis yang diseling suara tertawa seperti iblis-iblis bangkit dari neraka. Semakin hebat wanita-wanita itu merintih dan menangis, semakin menggila lagi tingkah pola anak buah padang bangkai, semakin keras pula mereka tertawa-tawa seolah-olah suara tangis dan rintihan itu terdengar oleh mereka bagai suara nyanyian yang membangkitkan geirah birahi. Orang yang menyaksikan dan mendengar semua yang terjadi di ruangan besar itu tentu akan merasa muak, ngeri sekaligus juga sedih menyaksikan tingkah pola manusia yang demikian ganas dan buasnya, demikian penuh dengan kejahatan yang mengerikan. Akan tetapi, kalau saja dia pergi meninggalkan tempat itu dan melihat apa yang berlangsung di dalam sebuah kamar lain, kamar besar yang cukup indah dan lengkap, dia akan merasa lebih muak lagi. Di dalam kamar ini, suami istri Ang Bin Ciu Kwei dan Coatok Sian Li juga tengah berpesta, sama saja dengan anak buah mereka, pesta penuh nafsu birahi yang menjijikan di mana suami istri itu membawa tawanan-tawanan mereka berkumpul di dalam satu kamar dan melampiaskan nafsu-nafsu mereka secara terbuka. Ang Bin Ciu Kwei dan Coatok Sian Li sudah menggunakan arak yang dicampur racun dan yang diminumkan secara paksa kepada BHA Kiak Buwe serta dua orang laki-laki pelayan Gio Ahang Pang sehingga wanita dan kedua orang laki-laki itu menjadi seperti gila diamuk nafsu birahi mereka. Dalam keadaan setengah sadar mereka memenuhi segala keinginan suami istri itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam keadaan biasa tentu akan membuat mereka malu bukan main. Akan tetapi mereka telah terbius oleh racun sehingga mereka mampu melakukan apapun juga agar bisa melampiaskan dorongan buk jijat yang membangkitkan gairah nafsu birahi mereka. Menjelang pagi, Coatok Sian Li yang telah merasa puas dan kekenyangan oleh pelayanan dua orang laki-laki muda yang dibikin kuat oleh arak beracun, lalu menyeret mereka pergi keluar kamar. Tidak lama kemudian terdengar bunyi gerengan menyeramkan dari empat ekor anjing kelaparan, yaitu anjing-anjing hutan yang sengaja dipelihara oleh nyonya ini di dalam kerangkeng, diseling teriakan-teriakan menyayat hati dari kedua orang pria itu yang tubuhnya dirobek-robek oleh empat ekor anjing hutan itu. Teriakan-teriakan itu semakin lama semakin melemah dan akhirnya berhenti sama sekali, dan yang terdengar hanyalah suara anjing makan daging dan tulang, menjelat-jelat darah segar. Coatok Sian Li yang tadi berdiri di luar kerangkeng dan menonton dengan metu berkilat-kilat, kini meninggalkan tempat itu dengan senyum penuh kepuasan. Dia lalu memasuki kamarnya sendiri, dalam keadaan masih setengah telanjang dia melempar tubuhnya ke atas kasur dan tak lama kemudian terdengar wanita ini mendengkur dengan enaknya. Pagi-pagi sekali, sesosok bayangan berkelebat di antara pohon-pohon menuju ke padang bangkai. Bayangan ini adalah Liong Sikawei, gadis manis murid dari Hek Isyankou yang diutus untuk menghubungi majikan padang bangkai. Karena dia telah mengenal jalan dan sudah diberitahu akan rahasia serta keganasan tempat-tempat itu, maka dia mengambil jalan yang aman dan sama sekali tidak mau mendekat padang rumput hijau dan bagian lain yang berbahaya, melainkan dia hendak langsung mengambil jalan lorong kecil yang dia pit-apit rumput alang-alang itu. Akan tetapi tiba-tiba Sikawei menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dia mendengar suara orang-orang tertawa-tawa di antara suara rintihan-rintihan wanita. Tidak lama kemudian, dari balik rumpun alang-alang muncullah 15 orang laki-laki tinggi besar yang dikenalnya sebagai anak buah padang bangkai. Mereka itu tertawa-tawa dan menyeret-nyeret tubuh 12 orang wanita yang semuanya telanjang bulat, menangis dan merintih-rintih dalam keadaan menyedihkan sekali. Hahaha, sayang. Kita cuma diberi waktu semalam saja. Semalam pun sudah cukup, aban. Kalau kita berpesta seperti tadi malam selama tiga malam saja engkau akan mati lemas, hahaha. Aku pun sudah puas. Dan mereka ini bisa menjemukan. Sikawei yang mengintai, memandang dengan kedua metle, terbelalak. Jantungnya berdebar serta dadanya terasa panas dan tidak enak sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak boleh mencampuri urusan mereka. Kemudian, dia melihat betapa wanita-wanita telanjang bulat itu oleh para anak buah padang bangkai dilemparkan ke arah padang rumput hijau yang dia tahu adalah tempat berbahaya sekali. Hampir saja dia menjerit untuk mencegah, akan tetapi dia sadar dan mendekat mulutnya sendiri. Hanya sepasang matanya saja yang terbelalak memandang ketika wanita-wanita itu dilemparkan lantas jatuh ke atas rumput hijau segar itu. Akan tetap segera terdengar mereka menjerit-jerit karena tubuh mereka begitu terbanting terus saja tenggelam sampai kepinggang. Aung, tolong, aduh, lepaskan aku. Mereka menjerit-jerit dan memohon-mohon, akan tetapi makin hebat mereka itu meronta, tubuh mereka amblas semakin dalam pula. Lima belas orang anggota padang bangkai itu menonton sambil tertawa-tawa, seakan-akan pemandangan itu merupakan tontonan yang amat menyenangkan dan menegangkan hati mereka. Malah mereka mulai bertaruh siapa di antara wanita-wanita itu yang dapat bertahan paling lama. Si KWI hampir tak dapat menahan hatinya mengintai dan melihat itu semua. Mulai tampak wanita-wanita itu terbelalak dan melolong-lolong. Tentu mulai digegiti lintah-lintah beracun, pikirnya karena dia telah memperoleh keterangan mengenai tempat-tempat berbahaya itu dan dia bergidik membayangkan betapa tubuh telanjang itu diserang oleh ratusan ekor lintah. Wanita-wanita itu makin hebat meronta-ronta. Ketakutan dan kengerian yang amat hebat terlukis pada wajah mereka dan mulai ada yang kehilangan suaranya, karena perlahan-lahan, kepalanya mulai terbenam pula, hanya kedua tangan mereka yang menegang dan menjengkram. Tentu saja pemandangan ini membuat kawan-kawan wanita itu menjadi makin ketakutan. Suara jeritan-jeritan itu makin berkurang dan akhirnya, wanita terakhir yang melihat betapa semua temannya lenyap dan merasakan seluruh tubuhnya bagaikan ditusuki jarum dan dibakar, tiba-tiba malah tertawa bergelak. Melihat wajah yang cantik itu tertawa seperti itu, dengan matanya yang menjadi liar, si KWI bergidik dan makrumlah dia bahwa wanita itu menjadi gelas saking takutnya. Sambil tertawa-tawa laki-laki yang dalam pertaruhan memilih wanita ini, sibuk menerima uang pembayaran dari kawan-kawannya dan suara ketawa menyeramkan dari wanita itu pun lenyap ketika mulutnya mulai terbenam, hanya kelihatan matanya saja yang masih liar melirik ke kanan-kiri dan akhirnya pemandangan yang mengerikan ini pun lenyap. Tidak ada bekasnya lagi dari 12 orang wanita itu dan rumput-rumput di situ tetap hijau segar seakan-akan mendapat rabuk dari mayat 12 orang wanita itu. Si KWI bergidik dan dia lalu keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan dengan tenang tanpa mempedulikan 15 orang itu. Hei, masih ada satu lagi tiba-tiba si Mati Merah berteriak dan mereka semua lalu berlomcatan mengejar dan mengurung si KWI. Ah, bukan. Dia bukan teman mereka. Dia ini masih muda. Hem, manisnya. Bermacam-macam komentar mereka sambil mengepung si KWI dan menilai-nilai, seperti sekumpulan serigala mengepung seekor domba gemuk, akan tetapi tidak menyerangnya karena mereka masih ketinyangan oleh pesta semalam. Selain itu, juga karena mereka menduga bahwa gadis ini bukanlah teman dari orang-orang Giyokhangpang. Mereka tidak mau lancang bertindak sembarangan. Apabila tadi malam mereka berani memperebutkan dan mempermainkan wanita-wanita itu adalah karena telah mendapat izin dari majikan mereka. Kini mereka menghadapi si KWI sebagai seorang baru, seorang musuh baru yang berani memasuki wilayah Padang Bangkai tanpa izin. Hei, Nona! Siapa engkau? Tanya si Mati Merah yang agaknya selalu menjadi pemimpin di antara anak buah Padang Bangkai itu. Si KWI memandang mereka dengan sinar Mati jijik dan tidak suka. Siapa adanya aku tak ada sangkut pautnya dengan kalian manusia-manusia iblis jawabnya. Mereka membelalakan Mati, saling pandang dan tertawa. Hahaha, si manis ini galak sekali. Tunggu aku menjinakan dia. Tangkap saja dulu dan laporkan ke dalam. Biar aku yang menangkap, akan kuhukum dia dengan satu kali ciuman. Si Mati Merah menjadi curiga ketika melihat sikap si KWI begitu menantang, maka dia mengangkat tangannya. Semua temannya diam dan si Mati Merah kini melangkah maju menghadapi si KWI. Nona, engkau sudah memasuki wilayah kami, maka harus mengaku siapa namamu dan mau apa engkau melanggar wilayah kami. Minggirlah kalian. Aku hendak bertemu dengan Ang Bin Ciu KWI dan Coatok Sian Likatasi KWI. Wah-wah, bocah ini kurang ajar sekali terdengar teriakan, dan mereka kini mengurung makin rapat. Tunggu. Biarlah kita coba dulu sampai di mana keliayanya. Maka dia ingin bertemu dengan Tuako dan Toa Nilo tanpa mengindahkan kita sama sekali. Biarlah aku mencobanya. Aku saja. Biarku tangkap dia untukmu. Mereka seperti berebut dan akhirnya, dua orang tinggi besar telah menubruk ke arah si KWI dari depan dan belakang, agaknya mereka itu sudah ingin sekali untuk menubruk, memeluk dan mendekap gadis manis itu untuk menangkapnya. Akan tetapi, Liong si KWI memang sudah bersiap-siap untuk ini dan kebetulan sekali, dia sekarang dapat melampiaskan kebenciannya kepada laki-laki yang dianggapnya sebagai manusia-manusia iblis ini. Begitu melihat ada dua orang menyergap dari depan belakang, dia segera mengubah kedudukan kakinya dengan memiringkan tubuh sehingga mereka berdua itu kini bukan menyergap dari depan belakang, melainkan dari kanan-kiri. Kedua tangannya lalu bergerak secepat kilat, dengan dua jari tangan kanan-kiri dia mendahului mereka, menotok ke arah ulu hati mereka. Huk! Huk! Dua orang laki-laki tinggi besar itu terkejut dan napas mereka seolah-olah terhenti. Pada saat itu pula, kedua tangan si KWI sudah menangkap rambut mereka dengan jambakan kuat dan sekali darah itu membentak dengan suara nyaring sekali, tubuh mereka sudah terlempar ke arah rumput hijau. Beres! Beres! Karena mereka tidak berdaya dan tubuh mereka yang berat terbanting, maka seketika mereka telah amblas ke dalam lumpur maut itu sampai ke dada. Tolong enggak! Tolong enggak! Mereka berteriak dengan metel, terbelalak ketakutan. Karena mereka sudah mengenal tempat maut ini, mereka sama sekali tak berani bergerak, hanya mati mereka yang terbelalak dan melirik ke sana-sini. Tentu saja teman-temannya menjadi sangat terkejut dan cepat. Mereka itu mengeluarkan tali panjang, lantas melontarkan ujung-ujung tali ke arah mereka, dan tiga belas orang itu segera mengerahkan tenaga untuk menarik keluar dua orang teman yang sial itu. Aduh! Aduh! Cepat! Mereka mengeroyoku, perempuan-perempuan itu yang seorang berteriak-teriak ketakutan, tubuhnya yang terbenam itu terasa seolah-olah dicubiti dan digigiti oleh wanita-wanita Gioh Hampang yang menjadi korban keganasan mereka tadi. Aduh! Mati aku orang kedua tiba-tiba menjerit, matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali. Akhirnya, dengan susah payah mereka dapat menarik dua orang itu ke tempat aman. Cepat mereka membersihkan lintah-lintah beracun yang menempel di tubuh mereka dan memberi obat penawarnya. Dan mereka langsung tertawa geli ketika melihat bahwa yang mengadu-adu dan sambat mati tadi ternyata sudah ditempeli seekor lintah besar pada anggota rahasianya. Eh, haha, mana dia? Iblis bertina itu telah pergi. Itu lihat. Dia menuju ke sarang kita. Kejar. Tiga belas orang itu meninggalkan dua orang teman mereka yang sudah terhindar dari bahaya maut untuk mengejar bayangan si KWI yang telah berlari cepat memasuki padang alang-alang yang sudah dikenalnya dari petunjuk gunya pula. Memang jalan kecil yang datang dari utara padang bangkai tidaklah begitu ruat dan berbahaya, kecuali melalui satu padang rumput hijau yang merupakan tempat maut itu dan sedikit pada alang-alang yang tidak begitu luas dan tidak ada mengandung jebakan-jebakan yang mengerikan. Yang berbahaya adalah jalan yang ditempuh oleh rombongan Giyokahampang kemarin, yaitu dari selatan. Tapi jalan ini pun sudah diketahui oleh si KWI karena memang gurunya sudah mengenal daerah berbahaya ini dan telah menceritakan kepada muridnya.